Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Rekan-rekanku Sahabatku, adik-adikku semua Di channel elektronik Ketari Pratik ini Semoga saja kalian dalam keadaan Sehat-sehat selalu Di video kita yang lalu Saya telah menambahkan Pelapis Pelapis tambahan Atau ribbon Pada Formator digitalasi ini Dan hasilnya Sudah kita lihat bersama Lebih bagus Angka-angkanya Kelihatan Tidak menyilaukan Untuk video kali ini Saya akan Berbagi sedikit ilmu Kepada rakan-rakan Adik-adikku semua Anda sudah tahu Polmeter digitalasi ini Yang saya beli online kemarin Deskripsinya 70V Sampai 500V AC Apabila kita gunakan Untuk tegangan yang lebih rendah Dari 70V Alat ini tidak bisa digunakan Sangat sayang sekali Kepada video ini Saya akan berbagi sedikit ilmu Bagaimana cara Membuat Polmeter digital AC ini Jangkauannya Lebih luas lagi Mulai dari 0V Sampai 500V Untuk itu Simak Baik-baik Apa yang Akan Saya Lakukan terhadap Polmeter ini Sebelum itu Alangkah lebih baiknya Kita Kita tes dulu Alat Polmeter ini Berapa Minimal Dari Kemampuan alat ini Untuk mengukur tegangan AC Disini ada Transformator Atau Trafo 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 City City 12V 18V 24V 30V Kita Coba dulu 60V Kalau Diskripsinya 70V Minimal Ini kita coba 60V Kurang lebih 60V 30V 30V 60V Kita Colokkan Kelistik 57V 57V Berarti Masih Bisa Dipakai Bagaimana Bila Kita Turunkan 51V Masih Masih Mampu Bagaimana Kalau Kita 18V 30V 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 Dia Tidak Mampu Bergedik Terbaca 28V 28V Kalau Kalau Kita Tambahkan 10V Lagi Nah 40V Berarti Batas Minimal Kemampuan Alat Ini Walaupun Agak Kabur 40V 40V Kurang lebih 40V Sekarang Kita Akan Membuat Alat Ini Agar Supaya Bisa Mengukur Sampai 2V 3V Lebih rendah Dari Yang Ini Untuk Itu Ikuti Video Atau Cara Saya Mengubahnya Atau Istilah kita Memodif Pertama Disini Ada Komponen Komponen Sudah Anda Lihat Ini Adalah Resistor Yang Membagikan Tegangan Ke Komponen Ini IC Ini Kita Lihat Disini Ada Zener 6,8 Kalau Tidak Salah 6,8 V Sedangkan Ini 3, Berapa 3V Kurang Lebih 3V Untuk Langkah Pertama Yang Harus Kita Lakukan Ya Yalah Lepaskan R Ini Dahulu Kita Lepaskan R Ini Dahulu Kita Lepaskan Existor Ini Setelah Lepas Baik Baik Pada Bagian Ini Lihat Posisinya Simak Baik Baik Kita Tambahkan Satu alat Lagi Yaitu Baterai Baterai Berkas Dari HP Tegangannya 3,7 3,7 Volt Kemudian Kita Yang Plus Dari Baterai Ini Kita Solder Kan Disini Disini Lihat Posisinya Disini Seperti Ini Kemudian Yang Negatif Kita Solder Kan Di Minus Ground Ground Boleh Disodar Disini Atau Disini Kita Solder Disini Saja Kemudian Kemudian Kita Posisinya Kita Kembali Ke Hand Nah Ini Kita Lepaskan Kemudian Kita Tambahkan Power Atau Baterai 3,7 Volt Kalau Kita Melepaskan Ini Tegangannya Jangan Melebihi Dari 6 Volt Kalau Kita Menggunakan Adapter Selain Menggunakan Adapter Jangan Lebih Dari 6 Volt Sebagusnya Pakai 5 Volt Boleh Atau Pakai 3,7 Juga Boleh Kita Lihat Voltmeter Kita Sudah Menyerah Kita Kita Uji Coba Apakah Dia Mampu Mengukur Ini Cahayanya Kita Atur Dahulu Apakah Mampu Mengukur Untuk Pegangan Yang Lebih Rendah Dari 40 Volt Kalau 40 Volt Minimal Apakah Dia Mampu Kita Coba Dahulu Kita Study City City Dan Di 12 Volt 12 Volt Kita Coba Di 12 Volt Apakah Dia Bisa Mengukur Ternyata Alat Ukur Ini Masih Mampu Untuk Mengukur Tegangan Yang Lebih Rendah Daripada 40 Volt Tadi Coba Kita Ukur Kalau Tadi 18 18 Volt Kalau Di sini 18 Volt Karena Spanning Restri Disini Agak Kurang Mungkin Tidak 18 Volt 15 Volt Masih Bisa Diukur Coba Kita Ukur 12 Volt Jadi 18 Volt 18 Dikurang Ini Jadi Berapa Kita Coba Bukan 4 Volt Ini 6 Volt Antara 12 Dengan 18 Berarti 6 Volt Dia Mampu Mengukur Sampai 4 Volt Jauh Sekali Dia Mampu Sampai 4 Volt Jadi Kalau Sampai 500 Volt Bisa Coba Kita Coba Lagi Di Kalau Tadi 6 Volt Kita Coba Disini Disini Ada Tegangan 12 Dengan 15 Jadi 3 Volt 12 13 14 15 13 Volt Oke Yang Mampu Coba Kita Ukur Apakah Dia Mampu Saudara-saudara Teman-temanku Dia Mampu Mengukur Tegangan Sampai 0,1 Volt Eh Maaf 1 Volt Ini 1 Volt 1 Volt 1 Volt Jadi Masih Sanggup Mengukur 1 Volt Artinya Setelah Kita Proba Kita Upgrade Dengan Menggunakan Baterai Ini Toled Ini Berfungsi Maksimal Bisa Mencapai 1 Volt Ini 1 Volt Sampai 1 Volt Untuk Mengukur Apakah Dia Mampu Untuk Mencapai Tegangan Lebih Tinggi Kita Ukur Jalur LN Saja Disini Tegangannya 220 Volt Begini Ini Tegangannya 220 Tapi Hati-hati Jangan Tersentuh Kita Lihat Apakah Dia Berfungsi 210 Volt Jadi Mampu Untuk Mengukur Sampai 500 Volt Kita Tidak Ada Alatnya Ya Kemungkinan Bisa Saja Tidak Jadi Masalah Di 210 Volt Demikian Inovasi Kita Terhadap Alat Pol Material Digital Ini Ternyata Setelah Kita Inovasi Kita Roba Dia Mampu Berfungsi Mengukur Voltase AC Dari 1 Volt Sampai 500 Volt Demikian Rekarkanku Sahabat Sahabat Kode Adikku Tutorial Singkat Kita Pada Kali Ini Semoga Sejak Ini Bermanfaat Dan Kalau Ada Gunanya Video Ini Tolong Jangan Lupa Bantu Channel Ini Dengan Subscribe Like Serta Comment Dan Bagikan Video Ini Kepada Dekarkan Kita Yang Lain Agar Mereka Mereka Juga Dapat Menambah Ilmu Pengetahuannya Untuk Video Selanjutnya Nanti Saya Akan Membuat Box Atau Wadah Dari Alat Ukur Ini Sudah Saya Siapkan Alat Dan Untuk Kawanku Yang Ingin Menonton Videonya Jangan Lupa Aktifkan Notifikasi Loncengnya Agar Tidak Ketinggalan Video Video Kami Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh